Pemerintah Provinsi Papua bersama Kabupaten Kota telah berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 agar aktivitas perekonomian hingga pendidikan dapat kembali pulih. Pasang surut pengendalian pencegahan penyebaran virus corona yang dilaksanakan pemerintah, kini perputaran roda perekonomian mulai nyata terlihat di tengah masyarakat. Masih berada dalam situasi pandemi, sejumlah sekolah di Kota Jayapura kini mulai menggelar belajar tatap muka secara langsung, seperti pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Jayapura, di mana telah melaksanakan uji coba sistem belajar tatap muka di sekolah sejak tanggal 15 September 2021. Program pembelajaran secara luar jaringan atau luring ini dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, seperti setiap siswa dan tenaga pengajar wajib menggunakan masker saat berada dalam kelas. Pengaturan jarak meja dan kursi pelajar antara satu dan lainnya mengikuti tata tertip protokol kesehatan yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setiap pelajar wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang kelas untuk mengikuti materi pelajaran. Pembelajaran tatap muka di SMK Negeri Dua Jayapura itu kapasitasnya baru 50 persen. Baik itu dari jumlah siswa per kelas maupun alokasi waktu. Jadi misalkan kalau di satu kelas itu ada 30, maka itu kita bagi dua, yang 15 itu masuk sesi satu, kemudian yang 15 siswa lagi masuk sesi siang. Sukardi berharap belajar tatap muka yang dilaksanakan ini dapat mengatasi permasalahan saat para guru menggelar program pembelajaran secara daring. Dari Kota Jayapura, Papua, Panisius Istanto Kelandairi, Jaya TV, mengabarkan.